untuk layar aman ya untuk layar screennya ini review sedikit materi kemarin ke pertemuan ketiga bahwa kita kemarin sudah belajar objek tipe data objek ini materi lanjutan dari materi pertemuan kedua jadi kita bisa menyimpan data objek di dalam objek kembali nah seperti ini bentuk seperti ini untuk aksesnya juga sama seperti kita akses objek seperti biasa dan juga ada array kemarin sama si array ini kita bisa juga menyimpan data array di dalam array kembali atau ke atau digabungkan antara objek menyimpan data array atau kesebalikannya array menyimpan data objek juga bisa Hai terakhir juga kita bahas tentang beberapa operator yang pertama itu operator arimatika yang umum tambah bagi kurang perkalian sisa nilai sisa pembagian sama perpangkatan yang kemarin saya rasa itu udah cukup paham karena ini hal-hal yang kemerah di matematika dasar kemudian mungkin yang perlu diperhatikan itu simbol simbol dari dua bintang seperti ini kalau bintangnya yang satu itu artinya itu operasi untuk perkalian tapi kalau dua ini untuk operasi perpangkatan nilai Hai yang untuk Hai operator ada namanya kemarin kita buat itu operator pendugasan operator pendugasan itu satu simbolnya sebenarnya sama dengan jadi sama dengan ini dia kita bisa ibaratkan yaitu Hai sebagai indikator bahwa pendugasan keterhadap sebuah variable untuk menyimpan sebuah nilai seperti itu kalau kalau kita baca seperti ini sebuah variabel resul new dia ini diarahkan untuk menyimpan nilai dari sisa pembagian antara nilai variabel A dan nilai B seperti ini dan juga Hai emm ada Hai namanya itu nil operator pendugasan sama arimatika itu bisa disandikan untuk operasinya kemarin kita contohin seperti ini kalau kita konsol disini jadi kalau seperti ini kita memanggil Hai nama variabelnya dan kita masukkan nilai tanpa keyword lagi maka disini kita akan yang terjadi disini yaitu kita mengubah nilai dari kreber tersebut contoh ini ini awalnya 120 kita ganti menjadi nilainya yaitu 100 seperti ini tetapi kalau kita sandingkan di depannya itu simbol dari operator arimatika kita bercontoh misalnya tak simbol plus petini Hai maka yang terjadi itu dua operasi seragius yang menjalankan Hai yaitu penambahan kedua nilai ini dan hasil dari penambahan itu disimpan lagi ke dalam variabel total nilai ini maka disini aslinya itu didapatkan 220 Hai kaya terakhir itu ada parator penuh perbandingan Hai ini Hai yang parator penuh dengan ini kemarin simbolnya cukup banyak di sesuai dengan namanya kita parator perbandingan itu dia dipungsikan untuk Hai membandingkan Hai antara nilai yang disimpan dalam variabel tak ambil contoh Hai kemarin itu sama dengan ya Hai disini kalau kita menggunakan sama dengan sama dengan disini Hai ada dua sama menggunakan simbol dua sama dengan Hai tuh Ayo kita mendapatkan hasil false ini aku konsolat dulu Hai menerapkan hasil false karena kenapa eh dia mencocokkan angka enam ini sama sama tidak dengan angka tiga maka hasilnya tuh nilai boolean itu salah yaitu false tapi kalau ingin kita mendapatkan nilai true of root nya maka kita usahakan nilai itu sama seperti ini Hai karena kalau kita lihat di sini untuk simbol persamaan nilai itu ada dua Hai menggunakan dua sama satu sama dengan atau tiga nah kalau tiga hasilnya juga tetap sama perbedaannya antara menggunakan dua atau tiga simbol sama dengan yaitu kalau salah satunya kita disini perubah tipe datanya yaitu string sama number maka hasilnya false karena si ini double atau dua kali melakukan verifikasi persamaan nya yaitu mencocokkan kedua nilainya sama mencocokkan juga tipe datanya itu sama atau tidak nah kalau jika salah satu aja tidak cocok maka nanti akan menghasilkan nilai keterangan statement salah seperti ini atau false tapi beda halnya kalau kita menggunakan dua dia hanya perikasi nilainya aja sama atau tidak seperti ini dia tidak menghiraukan tipe datanya baik dia itu mau sama atau tidak yang penting value nya atau nilainya sama maka dia akan menghasilkan statement benar seperti ini nah itu itu operator dari sama dengan sama disini juga ada operator tidak sama dengan kalau tadi sama dengan ini tidak sama dengan nah yaitu saya rasa ini cukup mudah karena kita cukup merubah aja simbolnya nah kalau ini kesebalikannya karena dia sama maka false tapi kalau ingin dapat disini true atau outputnya itu benar maka kita usahakan disini nilainya itu berbeda maka dapat nilai benar sama tadi kita bisa menggunakan sama dengan 2 seperti ini maka ini prinsipnya sama kayak tadi menggunakan sama dengan 3 kalau ini juga juga bisa mudah dipahamin ini untuk lebih dari ini kita nanti menjadi number semua biasanya ini untuk nilai ya maka benar bahwa 7 itu lebih dari 6 kalau kita ganti disini kurang dari maka ini outputnya itu false karena nilai 7 itu bukan kurang dari 6 seperti ini nah itu review material yang pertemuan ketiga sekarang kita mungkin bahas pertemuan material keempat lanjutannya nah yang kemarin aku bilang disini kan kita disini belum bisa kasih contoh nanti karena perlu materi pendukung nah disini informasi tambahan aja kalau punya new variable seperti ini nah ketika kita melakukan operasi seperti ini terhadap dua nilai dari variable ini tapi tipe data itu berbeda antara string sama number maka outputnya disini itu seakan dia mencetak angka 45 tetapi disini yang terjadi itu bukan sebuah operasi aritmetika penambahan nilai atau operator penambahan yang terjadi ini adalah pengabungan disini atau kita duduk disini nah ini kita yaitu penambahan atau pengabungan nilai jadi sebenarnya disini itu bukan A sama B ini ditampilkan secara nilai asli dari kedua variable ini misalnya aku tambahkan disini tes maka seperti ini hasilnya maka disini juga fungsi plus ini bisa kita alihkan fungsi sebagai seperti ini misalnya kita maunya disini ada spasi maka kita cukup seperti ini untuk sementara yang kita nah disini kita beri spasi disini baru dia ada jarak seperti ini jadi fungsi lain dari simbol plus seperti ini informasi tambahan aja mungkin kita coba rujuk ke silabus kita bahasnya ada logika ya operator logika tambahan nah disini ada kurang lebih 3 kita mulai dari sini dulu tanda true tanda true ini logika kita ibaratkan itu navigasi atau kebalikan nilai biasanya itu untuk operator pada bilangan tipe data boolean misalnya kita punya variable status online nah disini kita punya dia tuh true seperti ini kemudian kalau kita langsung console nah kita status online seperti ini maka kita mendapatkan nilai asli dari variable status online nya nah kita bisa ketika nampil disini itu kesebalikan dari nilai truenya kesebalikan nilai yang aslinya misalnya kita tambahkan disini tanda true sebelum nama variable nya maka seharusnya disini akan nampil angka false kenapa? yang disini terjadi itu dia akan menampilkan data kesebalikan dari nilai yang disini nah kalau disini true maka disini otomatis false nah kalau disini kita ganti menjadi false seharusnya disini true karena kita menggunakan operator navigasi atau operator navigasi kebalikan atau bisa kita dirakan lawan kalau lawan oke ini nah itu untuk simbol tanda true yang kemudian disini ada simbol logika dan sama or atau nah kalau disini kita contohin dulu misalnya variable n sama variable ini operator dan simbolnya seperti ini 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 lagi keadaan ya lagi keadaan biasanya digunakan untuk melakukan terhadap nilai bolehan logika misalnya kita console true dan true dan true kita kasih logika seperti ini di sebelah sini dan benar dan benar maka outputnya benar kalau kita ganti disini false maka aslinya false jadi prinsip dari logika done ini kalau ingin offload lihat dia berada kita lelah bang 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 Hai nah disini prinsip dari logika n ini atau dan ini ialah kalau di kita ingin mengharapkan sebuah output itu nanti kata benar atau true maka kedua sisi disini harus bernilai terus semua Hai nah tapi di salah satu aja kanan ataupun kiri ini bernilai files maka otomatis dia menghasilkan nilai outputnya itu fans seperti itu nah jadi apakah seperti ini penerapannya tidak jadi kita bisa disini itu dapatkan nilai bolanya sebelah sini sebelah sini itu biasanya itu dari operator perbandingan nah contohnya kita udah ngedia in sempat variabel seperti ini kita buat sebuah konsul disini Hai variabel asli ya resul-resul alsan yang kita itu kita kasih operator perbandingan Hai nilai n itu lebih besar dari B Nah kita kita cek konsul log kita menggunakan seperti ini kutip resul A kita menggunakan plus seperti ini resul jadi kita menjandingkan sebuah teks seperti ini dan hasil dari perbandingan ini operator operator perbandingan jadi untuk status kasus ini result alnya itu dia hasilnya false kemudian coba kita disini juga kita buat sama ini kita buat iliasi B jadi disini C sama D untuk operatornya kita nanti juga disini B oke, nah sekarang kita udah mempunyai 2 outputan nilai boolean dari operator perbandingan contohnya ini ya nah disini hasil A hasil B dia sama-sama false nah yang terjadi itu biasanya kita akan mengecek lagi ini result A kita cek lagi menggunakan result B operator logasan ini kita komen dulu ya disini kita kasih terangkan aja misalnya logika oke oke maka terus ini mungkin kita simpan aja dulu file 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 ya, teksnya ini bisa diikuti oke, nah ini aku jelaskan ulang jadi kita mempunyai dua operator perbandingan ini pertama ini dan kedua ini output yang pertama ini ialah dia false kemudian output yang kedua ini dia ternyata dia juga false false ini dapat yang mana dari perbandingan di sini nah nilai 4 dengan 5 4 itu lebih besar dari 5, maka kan salah ini juga nih, 5 itu lebih besar dari 6, maka ini penyata-penyataannya salah maka outputnya juga false salah seperti ini nah, hasil kedua ini false sama false ini di cek lagi menggunakan operator logika N seperti ini nah, dapat result result A sama result B kita ambil dan di cek menggunakan operator logika outputnya itu kita keluarkan disini maka disini hasilnya itu false karena kenapa false? karena prinsip dari logika N ini harus kedua-duanya itu memiliki hasil true kalau ingin hasilnya true nah, coba kita usahakan result A nya ini dia itu outputnya itu true berarti kita ubah aja misalnya disini kita ganti 40 ya 40 itu lebih besar dari angka 5 oke, ini statement nya benar ya oke, kita simpan maka kita dapatkan result A nya itu sekarang udah nilai true tapi B nya itu masih false maka disini H masih tetap false karena kita kembali lagi ke prinsipnya tadi nah, jadi kalau ini disininya mau true kita usahakan disini juga dia itu mendapatkan nilai true nah kalau lebih seperti itu semoga bisa dipahamin kalau paham yang yang N untuk OR nya itu otomatis mudah kok soalnya prinsip dari OR kita copy aja nah, ini kita OR itu simbolnya itu seperti ini tanda garis selu seperti ini ada di atas enter ya kalau ini kalau ingin salah satu aja nah, kalau ingin offload nya true benar maka salah satu aja itu sisinya itu true maka udah dapat dia benar nah, sekarang kalau kita ganti simbolnya disini dan ini juga aku kembalikan ke posisi nilai awal ya maka hasilnya sama kayak tadi kita menggunakan N val-val semua kita ganti disini 40 akar si result A nya itu mendapatkan nilai true nah kita lihat disini bahwa disini udah true logika N ornya logika ornya itu dia menghasilkan nilai true karena prinsip dari or ini salah satu aja sisinya itu true maka dia akan mengeluarkan offload true seperti itu nah ini basicnya sekali nanti ini biasanya di dalam pembuatan aplikasi itu pengecekan misalnya ada pesaratan misalnya pendaftaran pendaftaran smk misalnya ada berkas-berkas yang harus di upload seperti itu misalnya ada 5 file yang di upload jadi kalau 5 file itu terupload semua maka kita cek nanti otomatis bisa lanjut daftar tapi kalau misalkan baru 4 di bawah 5 yang di upload itu misalnya baru 3 atau 4 maka itu kita tidak bisa izinkan dia daftar seperti itu nah ini gambar itu gambar nya logik prinsip seperti ini digunakan kapan seperti itu biasanya digunakan untuk verifikasi syarat tertentu baru bisa lanjut ke step selanjutnya seperti itu nah itu untuk beroperator logika kalau ini kita tidak terlalu bahas karena di dalam rente belum terlalu butuh disini biasanya ini bagian backend jadi kita tidak terlalu melakukan mungkin kita bisa coba ke batasannya itu function tapi sebelum lanjut ke function mungkin teman-teman ada yang mau tanya tentang bateri logika ini atau operator atau masih bisa mengikuti semuanya oke kita lanjut nah kita mengenal sebuah function jadi kemarin kita sudah mengenal variable sama tipe data sekarang kita kenalan function function kalau kita merujuk definisi dari website ini sebuah block kode ya dia itu yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu jadi jadi function nya juga dijalankan ketika adanya memanggil function tersebut jadi function itu sebuah nanti ada block tertentu pakai simbol apa nanti kita bahas nanti di dalam block itu nanti kita merancang rancang kodenya nah kapan function itu dijalankan nanti ketika adanya memanggil nya kita cara buat dulu struktur pertama function nya jadi kita sama kayak membuat variable kita menggunakan keyword function seperti ini kemudian kita iringi dengan setelah nya nama function nya kita buat nama function apa misalnya kita buat disini kasih nama gender data seperti ini nah kita kasih simbol seperti ini kurung seperti ini kurung seperti ini nah untuk memudahkan penjibatan aja ini kita beri aja simbol function seperti ini untuk istilah saya aja biar memudahkan penjibatan aja nah disini kita disini lakukan beri block kode karena disini kan kalau merujuk disini ada sebuah block kan sebuah block sebuah block kode nah jadi yang dimaksud block itu yalah ini kita membuat kurung kerawal dan penutup nya juga pakai kurung kerawalnya yang disini yang disebut block kode disini nah yang mana di dalam block ini yang akan di jalankan oleh javascript nya ini ketika function nama function ini ada yang panggil nah cara panggil itu bagaimana nanti perlahan kita bahas kalau kita lihat disini contohnya misalnya kita contoh aja disini kita coba lakukan console disini sebuah text biasa ini function ya function kalau kita cek disini maka disini gak ada tampilan apa-apa kalau kita disini kita komen dulu dia bersih disini gak ada tampilan apa-apa karena kenapa karena prinsip dari function itu dia kodenya disini itu sipanya block jadi akan di eksekusi ketika nama function genera data ini ada yang mangil sekarang coba kita panggil bagaimana cara mangilnya panggil nama function ada di di jalankan oleh javascript nya kita cukup panggil namanya function nya kita tambahin simbol function nya seperti ini kalau kita seperti ini aja ini nanti javascript nya membaca sebuah nama variable jadi kita gak ada nama variable apapun dengan generate data seperti ini kita membuat hanya function jadi kita tambahin simbol function nya biar javascript nya tahu bahwa kita mangil sebuah function maka kita simpan disini baris kodenya di dalam box ini akan di eksekusi dalam hal ini kita beri contoh console seperti ini function dan unik uniknya si function ini bisa kita function kita panggil sesuai sesuai dengan kebutuhan kita jadi bisa kita copy seperti ini beberapa kali maka kita bisa melihat tampilan seperti ini untuk cara buat function seperti ini kita tambahkan kode baris kode disini yang akan di eksekusi ketika panggsel dipanggil dan cara panggilnya seperti ini jadi kalau kita panggilnya itu bisa berulang ulang kali maka kita akan menambahkan hasil output yang berulang ulang kali juga seperti ini oke ya sekarang disini itu semua operasi operatan bisa ditulis disini jadi kayak kita buat variable variable seperti ini nah disini kita akan mendapatkan hasil dari perkalian yang kedua variable ini jadi di dalam block function semua code yang ada disini akan dijalankan dan semua code yang kita tulis pelajaran sebelum itu bisa ditulis dalam block ini oke nah mungkin teman-teman berpikir kita kan bisa magil function ini berulang ulang kali kan tapi output nya disini akan selalu sama kalau lihat code saat ini itu 16 ini function 16 ini function kita tanya bisa tidak kita magil berulang lang kali tapi nilai output nya disini berubah sesuai dengan kita inginkan itu bisa jadi kita bisa ada namanya di dalam function itu disini kita bisa menambahkan sebuah parameter parameter misalnya ini data nah disini data ini disebut dengan parameter disebut dengan parameter untuk penamaannya itu bebas di dalam siapa sekali ini bebas tapi lebih baiknya itu terus dihubungkan sedekat mungkin dengan sedekat mungkin dengan nama variable nya contoh ini kita kan kebetulan nama function ini grade data maka saya beri nama parameter itu data nah caranya kita coba disini manggil parameternya disini data jadi manggil parameternya itu sama prinsipnya kayak manggil nama variable jadi cukup tulis nama parameternya aja seperti ini oke kalau kita simpan disini maka aslinya itu adefense semua karena kita tidak mengisikan data ketika kita manggil parameternya kalau kita arahkan kursor seperti ini maka disini ada function generate nah dia ada parameternya data nah disini kita tambahkan misalnya ini panggil satu ini panggil dua ini panggil tiga kita tiga aja dulu kita simpan nah kita udah terjawab tadi pertanyaannya kita bisa manggil berulang ulang kali functionnya dan kita juga bisa menyesuaikan kebutuhan outputnya itu ketika kita manggil function tadi oke nah mungkin kita tanya muncul pertanyaan lagi bisa gak parameter ini lebih dari satu parameter nya itu lebih dari satu oh ya disini juga parameter disini kalau teman-teman lihat disini kan data titik dua itu n n ini maksudnya tipe datanya itu dinamis jadi bisa diisi tipe data lain misalnya ini kita panggil pakai number nah seperti ini boleh yang misalnya kasih true juga bisa atau bahkan sebuah array sebuah objek juga bisa juga bisa seperti ini oke itu jadi kita bisa memberikan data parameter parameter data ini dengan tipe data yang bermacam-macam seperti ini oke tadi pertanyaannya bisa gak parameter itu lebih dari satu ataupun sebanyak kita perlukan oke kita coba buat aja dulu function baru ya misalnya kita buat sebuah function namanya itu nanti perhitungan perhitungan kali ya misalnya seperti ini nah kan untuk melakukan perhitungan minimal ada dua data ya kan kita buat aja sini mungkin value value 1 seperti ini kita beri juga value 2 seperti ini jadi kita bikin sebuah function perhitungan kali kemudian kita membuat dua parameter disini yang pertama value 1 value 2 kemudian disini kita akan lakukan console ke nilainya seperti ini langsung bisa seperti value data 1 kita kalikan dengan value data 2 juga bisa atau teman-teman mau disimpan dulu ke dalam variable hasil terkaliannya juga bisa misalnya far face tool seperti ini nah ini lebih lebih rapi lagi kodenya oke disini kan belum ada nampil coba kita panggil perhitungan kali maka kita belum mendapatkan hasil terkata apa karena kita belum memberikan nilai disini mungkin kita kasih angka 5 sama 3 jadi disini pemberian nilainya itu burutan disini otomatis disini kalau 5 ini otomatis akan masuk ke value 1 3 nya otomatis akan masuk ke value kedua seperti ini kalau kita simpan maka dapat 15 kalau kita copy lagi kita ganti misalnya disini 10 maka dapat 30 seperti ini kalau teman ingat sebuah aplikasi kalkulator mungkin teman teman sudah dapat gambarnya seperti ini nanti ada input input nya diisi akan muncul masuk ke function seperti ini berdoa maka nampil output seperti ini ini function jadi kita bisa lebih dari satu seperti ini parameter nya oke itu untuk function nah function biasanya kita bisa kita sebelumnya itu kemarin punya sebuah variable namanya biodata ya nah ini kita copy kemarin itu kita punya aplikasi sebuah variable namanya itu biodata siswa seperti ini dan kita mengisinya itu seperti ini ya nah ini kita bisa kolaborasikan antara variable ini dengan sebuah function untuk membuat format data biodatanya ini jadi miskin kita hanya hapus saja kita buat sebuah function namanya misalnya generate jadi untuk memberi nama function itu diusahakan diusahakan sesuai dengan fungsinya dipungsikan untuk apa misalnya generate data siswa seperti ini siswa oke makanya kita mungkin kita copy saja disini kita ambil contoh tidak ada dulu disini parameternya kebetulan disini ada tiga maka kita tiga aja dulu misalnya parameter nama kemudian nomor induk misalnya kita singkat n aja disini biar enak dia gak terlalu panjang kemudian disini alamat disini kita sesuai kita arahkan data itu untuk property nama atau label nama ini kita arahkan nilai itu nama nilai nama dan juga disini bsn ini alamat nah karena ini kebetulan namanya sama maka biar beda dan takutnya bingung aku kasih p seperti ini kita ibaratkan ini p ini singkatan dari parameter alamat kita disini kasih untuk membedakan ini untuk dimanggil yang disini ini memang untuk nama fakulti dari object biodata siswanya oke disini coba kita nanti opennya itu kita cek aja di console dari biodata siswanya kita coba panggil gender atas siswa seperti ini maka kita udah dapet object tapi object ini masih kosong kita bisa nampakkan aja misalnya ini bisa nomor list biasanya baru angka sama mungkin alamat nya baru pasting juga maka kita udah bisa membuat generic data biodata siswa dengan sebuah function function ini nanti opennya itu berupa data object seperti ini saat ini kita arahkan tampilan data itu ke dalam console log disini kemudahan kita dapat kemudahan untuk membuat data siswa yang berulang kali seperti ini membedakan saja kita dapatkan mendapatkan data yang berulang seperti ini nah itu salah satu fungsi dari function nanti juga banyak disini fungsinya kalau teman-teman punya umum sih teman-teman itu mungkin punya aplikasi pasti login fungsinya nah coba kita ibaratkan function login login app misalnya ada email sama password seperti ini kalau teman-teman berpikir bagaimana bagaimana sebuah aplikasi itu bisa login dia bisa tahu kok email yang login itu atau dan password itu kok dia bisa tahu salah dan benarnya seperti itu nah yang pertama pasti ada register terlebih dahulu sama ada login nah ini kita bahas loginnya dulu jadi setiap si user aplikasi itu masuk masukkan email sama password di halaman login nanti email dan data password itu diambil oleh dikirim ke sistem nanti di cek ini di cek di cek apakah email nya itu benar dan sudah 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 daftar atau belum nanti juga dia juga cek apakah password nya itu sesuai dengan email dan adakah di sistem seperti ini nah jadi sebuah aplikasi yang ada fitur login itu basic dasarnya itu seperti ini ketika ada email sama password nanti di cek dia apakah email itu udah pernah daftar atau belum nah kalau udah daftar nanti kan ada password nya password nya benarkah punya si email ini dan apakah cocok dengannya disimpan di dalam sistem nah sekarang bagaimana cara ceknya di dalam pengkodingan kita akan bahas kenal dengan ini pengkondisian nah di pengkondisian ini banyak maternya yaitu kita ada namanya if nah if ini kalau kita ambil makna dari bahasa Indonesia itu jika jika ini jika ini namanya kita bisa arahkan jadi si condition ini statement ini dia bersanding dengan operator perbandingan kalau teman-teman tadi ingat kita barusan bahas bahwa kita bisa membandingkan nilai atau menyamakan misalnya bisa ya mungkin kita buat dulu ya nanti kita berlanjut ke sini kita dapetin polanya dulu misalnya email tadi wandi sama dengan email dot com sama password ya 1 sampai 8 misalnya kita cek result email apakah sama dengan wandi ini cek email cek password nah jadi kita meningkat lagi operator dari pembandingan kita punya variable email sama password kemudian kita ceknya pakai operator perbandingan sama dengan sama dengan sama dengan 2 ini nah kebetulan email yang ini kita anggap ini inputan dari user ini dari sistem kita nah ini inputannya di input sama passwordnya ini itu cocok dengan yang ada di sistemnya ini kita anggap data itu dari sistem kita terus outputnya dikeluarin disini true dan true nah tadi juga kita menyandingkan antara operator output dari operator perbandingan kita cek lagi menggunakan operator logika n kita lihat tadi kita bikin misalnya cek kedua harus tut benak ini nama variable nya aku kasih agak panjang dia tahu maksudnya jadi ketika kita melakukan kondisi pengecekan terhadap email sama password yang login itu kita harus pastikan bahwa email sama passwordnya itu benar-benar ada di sistem kemudian benar-benar cocok dengan data yang kita simpan di sistem nah makanya disini kebetulan kita masukkan email dengan di sistem itu sama maka disini dapatkan true nah disini ngeceknya pakai ee dan nah sekarang kan loginnya itu udah udah bener nih email sama password udah bener ada di sistem kemudian kita bagaimana caranya itu mengarahkan kalau dia bener itu masuk ke halaman dashboard kemudian kalau dia salah masuk ke tetap di halaman login atau nampil nanti peringatan sebuah email atau password salah seperti itu kan nah makanya kita pun kita masuk ke dalam pengkondisian seperti ini yaitu if simbolnya nah if ini nanti struktur datanya seperti ini mirip dari function bedanya kita cukup menggunakan keyword if if ini jika nah jika disininya benar jika disini benar maka nanti tampil jalankan kode disini nah jadi ini block kode yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi disini jadi disini harus benilai bolehan true nah ini aku contohkan ya misalnya console dari if ini aku kasih nilai true atau benar maka disini dijalankan coba aku ganti menjadi false maka disini tidak dijalankan kodenya di dalam sini nah kodenya disini itu kita dapatkan dari pengecekan kondisi logika nnya logika nnya ini nah logika n ini kan logika n ini karena kan di dalam sini dia benar kita 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 email cek email udah benar sama cek password juga benar sama kemudian cek keduanya itu harus benar nah kebetulan benar maka disini benar kalau coba kita salahkan sedikit disini maka disini emailnya itu salah kemudian pasang juga benar tapi tapi disini pelaturannya atau persyaratannya itu kalau mau login keduanya itu harus benar semua maka disini ratenya itu salah nah nilainya disini kita masukin disini kita panggil aja disini cek cek kedua harus benar atau juga bisa kita langsung seperti ini nah juga bisa seperti ini maka tapi kita pakai ini dulu biar lebih mudah baca kodenya nah kenapa disini belum nampil karena cek kedua harus benar itu masih benilai fast masih salah coba kita benarkan lagi emailnya kita input dan disini cek emailnya benar kemudian cek passwordnya juga benar dicek lagi apakah keduanya itu sama benar dan disini benar juga nah ternyata udah benar maka disini bisa dijalankan nah ini nah tadi kalau kita salahkan kembali kita gak ada peringatan apapun nah misalnya disini kita ganti aja ya coba kita benarkan dulu textnya disini kita ganti menjadi login kamu sukses kalau login kamu sukses kita ingin ketika emailnya atau passwordnya salah tetap ada peringatan email salah seperti itu nah ini kita salahkan nah disini kan masih kosong nah disini ada namanya else ini else block kode yang akan dijalankan ketika kondisi disini bernilai salah seperti itu maka kita cukup aja sini tulis else kita tampilin aja konsolotnya login kamu gagal seperti ini pastikan email dan password sudah benar seperti ini oke disini yang salah itu karena email emailnya masih salah kalau kita benarkan maka dia dapat login sukses ini jadi materi di dalam program itu masih terikat masuk ke materi baru itu masih ada hubungan dengan materinya lain ini kita 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 kemarin kan sudah bahas buat variable kemudian bahas tentang operator perbandingan terus bahas lagi operator logika logika n ini kita pakai dan kita lakukan pemakaian hasil dari logika n nya tadi untuk mengecek apakah untuk mengarahkan ketika dia benar harus kemana ketika dia salah harus kemana seperti itu nah kita pakai if dan else seperti ini nah dan disini juga kita bisa ada namanya if else jadi kalau disini kondisinya itu satu ini ketika ini ini keduanya harus benar kita juga bisa kita bisa menambahkan kondisinya itu lebih dari satu misalnya kita ambil contoh dulu kita ambil lagi nah disini kita mengambil contoh untuk kondisi baru ya untuk memahami tentang ini if else ini jadi kondisinya itu lebih dari satu nah kita ambil kasus dari untuk pemberian predikat sebuah nilai ya misalkan kita ambil skala skala 0 sampai 10 aja kalau kita ambil dari ini aja ya ini 55 ini jadi misalkan rank nilainya itu antara nilainya misalnya dari 56 sampai 60 itu nanti predikannya apa nanti kemudian 61 sampai 65 predikannya apa nah tapi ini terlalu banyak mungkin kita ambil 3 aja misalnya kita ambil kalau nanti nilainya itu 100 sampai 80 kita kasih aja predikatnya nanti A kemudian kalau dia itu 80 sampai misalnya kita ambil 60 aja kita kasih B kemudian nanti 60 sampai 50 kita kasih predikat C aja nanti 50 sampai 0 itu kita kasih D aja seperti ini jadi akan ada kondisi 4 kondisi nah yang pertama kita buat sebuah variable misalnya ini nilainya total nilai kita beri total nilai misalnya nilainya ini kita kosin tadi dulu kita buat kondisinya ya kondisinya untuk yang 100 dulu misalnya kalau total nilainya itu lebih besar dari 100 nggak mungkin lebih besar dari 1 mungkin 80 ya karena kita ambil 80 jangan lupa ini di kurung kurung seperti ini ini untuk nilai 81 sampai untuk di atas nilai di atas 81 jadi di atas 80 mulainya itu dari angka 81 nanti ketunjukkan kenapa mulai dari 81 nah kita tambah kita konsolok nilai 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 kamu dengan pedikat misalnya pedikatnya kita kasih pedikat A oke kita mungkin kita perlahan aja kita coba tes masukin nilai 81 ya nilai di atas 80 ya nanti aku tunjukkan kenapa dimulai 81 kita lihat di wajan console ini kita komen aja dia gak tahu ramai di console nya nah sekarang kita udah berhasil buat kondisi untuk predikat A selama dia nilainya itu di atas 80 maka akan dikasih predikat A dia kalau kita kasih 80 sini kenapa dia akan tidak apa-apa gak akan menghasilkan ukur apa-apa karena kenapa kalau kita kembali lihat ya operator disini nah sekarang kita kebutuhan ada materinya cocok untuk gunain operator ini dan sekarang ada lebih besar dari sama dengan nah kalau kita menggunakan sama dengan kalau disini kita menggunakan sama dengan maka proses perhitungannya itu mulai dari 80 bukan lagi 81 seperti ini nah kita menggunakan lebih besar sama dengan jadi 80 ini terikut ketika nilai 80 maka masuk ke predikat A seperti itu jadi kita masukin aja menggunakan sama dengan kita nah kita ingin membuat kondisi yang ini juga kalau dia nilai itu diantara rank ini kita caranya kita if kita else if seperti ini kita tambahkan aja seperti ini seperti ini kita tulis total kita lebih besar dari kita ini 60 ya berarti kita lebih besar dari sama dengan 60 maka kita kasih ini predikatnya itu B oke kita simpan karena disini total ini masih 80 kita coba ganti menjadi misalnya 76 seperti ini maka masuk predikat B karena angka 76 itu masuk dalam antara 60 sampai 80 seperti itu maka kita dapatkan predikat B ini kita cek lagi 80 misalnya 90 masih berfungsi untuk nying-nying kita kembalikan lagi ke 60 60 termasuk ke dekat B karena kita menggunakan sama dengan kita lanjut ke kondisinya keduanya ini kita sama lagi tinggal else if kemudian kita total kita sama lebih besar sama dengan kita isi 50 nah 50 kita masukin lagi konsulnya predikat C seperti ini nah kalau kita tes disini misalnya 55 55 akan muncul predikat C seperti ini tinggal untuk nilai yang dibawa untuk nilai yang dibawa D ini dibawah 50 kita bisa langsung L seperti ini oke sekarang kita tes masukin nilai 40 perdikatnya itu D benar jadi kita masukin misalnya kita mulai dari 100 ya 100 perdikat A kemudian kalau kita masukin 80 dia perdikat masih A karena kita menggunakan sama dengan kalau kita buat 79 maka sudah termasuk predikat B kalau kita masukin nilai misalnya 55 ini masuk ke predikat C kemudian kalau kita masukin predikatnya 50 maka masih masuk perikat C tapi kalau kita tulis 49 misalnya sudah masuk perikat D masuk ke sini nah ini kurang lebih penerapan if else di dalam recording nya tentunya tadi kasusnya predikat sebenarnya ini kalau teman-teman pernah atau mahir di dalam excel maka di excel juga ada if else seperti ini cuman bentuk codingnya itu berbeda kalau di excel kan sebutan itu rumus seperti itu untuk pengelisian ini if else apakah ada yang buatannya kalau tidak adenannya mungkin kita lanjut satu lagi materi yaitu perulangan nah misalnya sesuai dengan nama judul materi itu perulangan ya kita melakukan ulang-ulang atau mengelakukan eksekusi berulang kali terhadap kode tertentu misalnya kita ingin ini aku teman-teman dulu kita main terlebih dahulu misalnya ini ini perulangan akan akan nampil satu jadi kalau aku ingin nampil kalimat ini sama misalnya sebanyak 5 kali maka kita perlu 5 bar seperti ini nah ini masih ke handle mungkin kalau udah misalnya 50 atau 100 itu udah terlalu banyak nanti kodenya makanya kita perlu mengenal sistem perulangan dalam javascript yaitu ada keyword namanya itu for seperti ini nah for itu dia ada strukturnya nanti ini kondisinya seperti ini kita tentukan kondisinya nah kondisinya ini kita nanti tetap menggunakan operator perbandingan sebagai penentu nanti batasnya itu seberapa banyak kita ambil contoh yang disini kita fold disini kita kita lakukan console aja ini kita hapus dulu di disini kita kasih ganti dulu nah akan nampil disini sebanyak 5 kali ya jadi biar beda kita tambahin ke seperti ini nanti aku jelaskan perlahan oke kita disini udah menampilkan sebuah console ini perulangan ke 0 sampai 4 ya karena disini kita membuat ini kita apa saja dulu kita membuat disini par kita membuat sebuah variable membuat variable di dalam for ini nilai awalnya ini i ini misalnya nama variable ya ini nama variable jadi penamanya itu bebas nanti kita kasih angka 0 karena kita ingin mengulang angkanya dari 0 kemudian kita titik koma seperti ini titik koma seperti ini ialah batas baris kode disini jadi oke gak apa jadi ini var i sama dengan 0 ini sebuah variable var dengan menyimpan data angka 0 nah kenapa ada titik koma titik koma ini ialah pemisah antara baris kode var ini dengan kode perbandingan ini operator perbandingan jadi kalau kita zoom seperti ini kalau aku pisahkan nah seperti ini jadi di dalam for ini kurung rawal kurung seperti ini gak tahu namanya ini kemudian ini kurung seperti penutupnya nah disini ada baris variable var kemudian var nilai dari variable ini dicek dibandingkan apakah kurang dari angka 5 nah ini nanti i plus plus nanti aku tunjukin is plus plus itu apa is plus plus ini namanya itu increment yaitu penaikan angka penaikan angka kalau 1 kali seperti ini naikkan angka 1 oke jadi di dalam for ini ada 3 statement kita memberikan nilai awal perulangan kemudian kita kasih kondisi kondisi pakai perbandingan kemudian kita tambahkan increment nanti angkanya itu menaik ke atas makanya disini awalnya kan 0 menjadi angka 1 2 3 itu karena ada disini kalau kita ganti misalnya disini angka 2 nanti oke nah terjadi tadi kenapa dia jadi kalau kita bermain belajar operator perulangan di javascript itu harus hati-hati karena nanti kalau kita salah menghasilkan kondisi menghasilkan kondisi disini dia akan jalan terus nah kayak tadi teman-teman lihat itu kan sampai ratusan kalau udah penuh nanti buat hang laptopnya makanya disini aku ganti dulu basikin awal dulu ya kalau enggak tuh kita buat dari awal aja kita simpan kita buat keyword 4 seperti ini kita tambahkan seperti ini nah disini kita buat variable far misalnya kita kasih i sama dengan 0 nah ini nama variable jadi bebas teman-teman namain apa nah disini kita tambahkan titik koma titik koma ini pemisah antara kode disebelahnya ini kemudian kemudian kita kita cek i nya ini variable i kurang dari 5 misalnya kurang dari 5 kita lukuk lukukkan i increment seperti ini langsung load load ini ke nah ini ke ke nya ini kita tampilin nilai dari variable i nya oke nah jadi nilai variable ini akan selalu dinaikkan satu kali dinaikkan oleh javascript nya misalnya ini kan 0 nih terus di 0 ini di cek apakah kurang dari 5 ternyata asnya kan true true berarti benar ya kan nah maka ini dijalankan angka 0 itu ditambahkan dulu angka satu kali berarti 0 ditambah 1 maka jadi angka 1 disini juga ditampilkan konsul angka nilai i sebelum ditambahkan tadi maka disini nampil ini ke 0 nah tadi kan si i nya udah ditambahkan 1 maka dicek lagi disini dicek lagi i nya itu masih kurang gak dari 5 oh ternyata masih maka disini ditampilkan lagi dengan nilai angka ke 1 nah terus lagi ditambah lagi angka terus berulang ulang kali sampai nanti nilai i nya ini menjadi angka 5 angka 5 5 kenapa karena kita gak menggunakan sama dengan disini kalau kita menggunakan sama dengan maka disini muncul angka 5 karena angka 5 itu baru keikut dia tapi kalau kita ingin tidak terikut kita tanpa sama dengan dia akan sampai angka 4 aja jadi disini 5 kurang dari 5 maka disini aslinya false karena kita gak menggunakan sama dengan perulangan untuk perulangan mungkin itu untuk gambaran perulangan nanti teman selanjutnya itu kita bahas lagi perulangan mungkin teman-teman udah ada mau bertanya materi hari ini tadi untuk teman-teman yang telat masuk tadi kita udah belajar operator 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 penelugasan sama aromatika sama belajar pangsen tadi kemudian implementasikan sebuah pangsen untuk genderin sebuah data objek seperti itu nanti codingan di pscode itu nanti akan di share nanti ada di discord ada di discord di bagian resource seperti ini nanti akan kusah seperti ini nanti sekalian video record nanti tadi juga kita udah belajar pencabangan atau pengkondisian jadi jika kondisinya itu seperti ini maka outputnya apa kalau tidak dipenuhi outputnya seperti apa seperti itu tadi juga menyinggung sedikit perulangan intinya perulangan itu untuk bagaimana kode javascript kita itu dijalankan berulang kali sesuai dengan kebutuhan kita contohnya ini kita ingin sebanyak 5 baris ditampilkan seperti ini pakai penurangan for seperti ini jadi kita lebih mudah misalnya kita ingin 100 maka disini akan nampil langsung 100 seperti ini nah inilah sebuah programmer untuk mempermudah pekerjaan kita untuk menampilkan sebuah kalimat yang berulang-ulang formatnya berulang-ulang hingga berubah beberapa item seperti ini nah nanti masih banyak fungsinya seperti apa nanti masih banyak nanti basic pembuatannya seperti ini kalau kita secara manual tentunya disini akan banyak akan lebih banyak konsol-konsol seperti ini kalau menggunakan perulangan cukup seperti ini kita bisa menuntukkan mau seberapa banyak kita nampilin cuman nanti harus hati-hati misalnya kita kalau kita salah disini memberikan kondisi maka sistem ini tidak akan berhenti soalnya proses perulangan ini akan berhenti ketika nilai ini statement ini harus menjadi statement yang false selama dia true maka dia akan tetap menjalankan tampilannya misalnya kita disini 100 maka disini terjadi berlaku terjadi 100 kali eksekusi kode konsol ini angka mulai awalnya itu tidak harus 0 bisa kita lihat misalnya dari angka 1 bisa maka disini dari angka 1 sampai angka 99 kenapa angka 99 karena kita tidak menggunakan sama dengan kalau ingin masuk 100 nya juga masuk disini kita tambahkan disini menggunakan perbandingan kurang dari sama dengan 100 maka 100 nya akan terikutkan ditampilkan seperti ini jadi disini ada 1 sampai 100 seperti ini oke kurang lebih seperti itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya untuk materi hari ini kita cukupkan dulu karena takutnya terlalu banyak nanti tinggal teman-teman untuk melakukan review lagi mengulang-ulang biar lebih paham oke kalau tidak ada ditanyakan mungkin kita cukupkan dulu kelas pagi hari ini nanti kemarin itu ya kemarin itu kita udah falling ya jadi kita akan mulai nanti jatuh tambahannya itu nanti selasa tanggal 16 nanti sama hari Rabu karena ini lebih banyak hari Rabu jadi tanggal 16 sama tanggal 18 17 tanggal 17 ya 16 17 selasa Rabu oke oke kalau itu ya gimana oke kalau gitu kita tutup kelas pagi hari ini assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi selamat 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 Terima kasih.